Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Penyusukur kehadrat Allah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini Untuk kuliah tentang fungsi manajemen yaitu directing atau pengarahan Bagaimana mahasiswa semua tentu sudah memahami beberapa fungsi yang sudah diajarkan di kuliah sebelumnya Yaitu planning dan organizing Nah untuk itu kita hari ini akan belajar tentang directing atau kemudian kita pahami dengan pengarahan Apa saja tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini Ada 5 tujuan pembelajaran kita Yang pertama mahasiswa dapat mengetahui tentang konsep dasar Yang pertama secara teori umum Dan yang kedua adalah sudut pandang islam terkait dengan directing atau pengarahan Kemudian yang kedua adalah nursing manager activities Atau kemudian aktivitas apa saja dari seorang manajer keperawatan dalam memerankan fungsi directing atau pengarahan Kemudian yang ketiga apa saja indikator Jadi mahasiswa dapat memahami apa saja indikator dari directing excellent Jadi pengarahan yang optimal, yang bagus, yang baik Yang keempat adalah langkah-langkah dalam supervisi di sebuah bangsal Karena supervisi memerbakan bagian dari directing Kemudian dalam hal ini yang terakhir adalah praktek directing Ataupun praktek pengarahan di bangsal sesuai dengan standar akreditasi Oke mari kita lihat teori ataupun juga pembahasan yang pertama terkait dengan pengarahan Kita lihat definisi dari pengarahan Apa itu pengarahan? Pengarahan berarti mengajak atau mendorong bawahan Ataupun juga tenaga yang berada dalam koordinasi kita Untuk bisa bekerja mencapai tujuan yang ingin kita tuju Atau tujuan yang sudah disepakati sejak awal Jadi disini directing menitikberatkan kepada kekuatan dari seorang leader Untuk bisa mengajak, mendekati, dan memberikan arahan Termasuk kemudian menyemangati Agar anggotanya dalam bahasa yang lebih formal atau tadi bawahan Untuk bisa bekerja mencapai target-target yang telah ditetapkan semula Baik itu target jangka panjang maupun target jangka pendek Kemudian yang kedua Apa saja yang perlu kita pahami ya Terkait dengan directing ini Bahwa directing ini adalah hubungan tentu antara manusia dengan manusia yang lain Ya secara face to face Terkait dengan bagaimana seorang leader Ataupun juga manager keperawatan Dalam fungsi pengarahan ini Ia mampu memotivasi Ia mampu mengajak Ia mampu memimpin Baik secara efektif maupun efisien Untuk bisa mencapai target-target yang sudah ditetapkan Untuk merealisasikan Apa-apa saja yang sudah ditentukan Menjadi tujuan dari asuhan keperawatannya Sekali lagi saya titik Beratkan kepada mampu memotivasi Mengajak, mengarahkan, dan memimpin secara efektif dan efisien Efektif artinya mengerjakan sesuatu yang benar Dan efisien mengerjakan sesuatu dengan benar Saya yakin sudah paham ya Efektif dan efisien Kemudian kita lihat apa sebenarnya Pengarahan dalam konteks Management secara keseluruhan Sebelumnya Maswa tentu pernah mendengar Ada planning Kemudian ada organizing Dan ada actuating Dan yang terakhir adalah controlling Lalu di mana letak directing Betul Directing itu berada pada langkah actuating Seperti dalam slide ini kita lihat Bahwa directing berarti adalah aksi Actuating Dalam melakukan kerja yang efisien Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut Sekali lagi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut Directing ini menjadi satu metode Dalam actuating Agar tujuan yang sudah ditetapkan Terarah dan semua bawahan Ataupun anggota Atau siapapun yang berada di bawah koordinasi kita Mencapai tujuan yang diharapkan Jadi tidak saya bingung Bahwa directing ini bagian dari actuating Oke Jadi yang perlu ditekankan lagi Bahwa dari directing ini Tadi basic konsepnya adalah Mampu mengarahkan untuk mencapai Tujuan yang sudah ditetapkan Melalui aksi Tidak hanya mengatakan saja Tapi mengarahkan Dan ada aksi dari seorang pimpinan Atau leader-manager Oke Bagaimana kemudian Islam memandang directing ini Yang pertama kita lihat dalam surah Al-Imran Ayat 100-104 Betul Siapa yang sudah hafal? Oke betul Ini ayat yang sangat familiar Jadi hendaklah diantara kita mengajak Kepada kebaikan Menyuruh kepada bajikan Dan melarang Atau mencegah dari hal-hal yang mungkar Dan itulah orang-orang yang beruntung Maka disinilah hubungan Atau perspektif Islam Dalam melihat Pengarahan Ya Itu mengajak orang pada kebaikan Atau kemudian dalam bahasa yang lebih Umum adalah Da'wah Kemudian di ayat yang kedua Yaitu surah Al-Kahfi Ayat kedua Apa yang Allah sampaikan dalam ayat ini Terkait dengan pengarahan Bahwa Allah memberikan peringatan kepada kita Ya Bagi siapa saja yang kemudian melakukan keburukan Ya Akan Allah kemudian balas dan keburukan Dan juga Allah akan berikan Kebaikan Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan Dan Allah memberikan reward Atau balasan bagi orang-orang yang Memberikan atau mengajak pada baikan Inilah hubungan atau perspektif Islam Dalam kaitannya Pengarahan Mengajak orang kepada baikan Ya Mencegah kepada kemungkaran Ya Sehingga Betul-betul Ada nuansa Islam yang Dimasukkan dalam Konsep pengarahan kita Baik kita Melakukan asal perawatan Atau kemudian Mengatur Memanajemen perawat secara umum Ada kebaikan Ya Ada dakwah Di dalam pengarahan kita Oke Kemudian Tentu kita akan melakukan Say He is Allah One and only Tujuan hidup kita Aktifitas kita Tidak lain Tidak bukan Adalah dalam angka Beribadah Kepada Allah Subhanallah Ini yang perlu kita Implementasikan Dalam pengarahan kita Ya Kemudian juga tadi Sudah sedikit Saya sampaikan Bahwa Bagian Pengarahan Adalah bagian Aplikasi dakwah kita Ya Mengajak orang Kepada kebaikan Dan mengatur Semuanya Dengan tertata rapi Untuk Mengenalkan Seorang Mengenalkan Pasien kita Pada Kebaikan Di dalam Islam Itu pula Dalam asun perawatan kita Ya Agar tetap Memegang teguh Prinsip-prinsip Di dalam Islam Oke Kita sudah selesaikan Satu Subtema Dari Pembelajaran kita Oke Saya tambahkan sedikit Terkait dengan Dua hadis Ya Hadis yang pertama Dari Rewet Muslim Disini disampaikan Bahwa Muslim Itu dibaratkan Suatu tubuh Yang ketika Satu sakit Maka yang lain Juga Akan merasakan Sakit Nah Apa maknanya Dengan pengarahan Tadi Ini menunjukkan Bagaimana Suatu keutuhan Ya Ketika ada Suatu bagian Yang tidak optimal Maka Bagian yang lain Akan merasakan Kemudian Di hadis yang kedua Ini Allah Menyampaikan Bagaimana Balasan Bagi orang-orang Yang mengajak Kepada baikan Tadi Di Ayat Al-Quran Yang sudah Saya sampaikan Sebelumnya Maka Begitu banyak Kebaikan Yang Allah Berikan Pada orang-orang Yang mampu Mengarahkan Baik itu Anggotanya Orang-orang Di sekitarnya Untuk menjadi Pribadi yang Lebih baik Ya Begitupun Dalam Konsep Keperawatan Oke Kemudian Kita masuk Ke Tujuan Pelajaran Yang kedua Apa saja Aktivitas Dari Seorang Manager Keperawatan Yang pertama Adalah Giving Direction Atau Memberikan Arahan Ini adalah Tentu Menjadi Aktivitas Pertama Atau Tugas utama Tugas utama Dari seorang Pimpinan Memberikan Saran Memberikan Arahan Ya Secara jelas Konsisten Ya Dan juga Perlu mempertimbangkan Kebutuhan Kebutuhan Apa saja Terkait dengan Situasi di Bangsal tersebut Ya Misalkan Di sebuah Bangsal Membutuhkan SDM Yang Lebih banyak Maka Perlu arahan Yang jelas Dari seorang Manager Keperawatan Ya Kemudian Mengelola SDM Ataupun Juga Memberikan Peluang Untuk Bisa Merekrut SDM Yang baru Kemudian Supervising Ya Supervising Ini tentu Sudah dipahami Adalah Supervisi Memastikan Apa saja Yang sudah Ditetapkan Sesuai Dengan Langkah-langkah Yang Akan Kita Lakukan Kemudian Leading Tentu Ini menjadi Peran Yang besar Dari seorang Manager Keperawatan Adalah Kemampuan Memimpin Jadi Kita Kembali Bahwa Directing Ini Perlu Memiliki Kapasitas Kepemimpinan Mengajak Orang Kepada Kebaikan Dan Tidak Hanya Mengajak Tapi Juga Bisa Memberikan Pengaruh Dan Menginspirasi Bagi Yang lain Kemudian Memotivating Ya Tadi Sudah Saya Sedikit Sampaikan Seorang Manager Perawatan Punya Kemampuan Motivasi Kepada Anggotanya Untuk Bisa Mendapatkan Arahan Yang Jelas Dan Yang Terakhir Adalah Communicating Ya Kemampuan Komunikasi Yang Tentu Harus Dimiliki Oleh Seorang Manager Perawatan Dalam Mengembangkan Ataupun Menjalankan Tidaknya Pengarahan Pengarahan Yang Yang Pertama Adalah Unity Of Command Ada Yang Tahu Betul Ya Jadi Kalau Istilah Sekarang Adalah Satu Komando Nah Jadi Semua Arahan Harus Satu Komando Dari Seorang Leader Atau Ketika Dia Mendelegasikan Maka Harus Mengikuti Siapa Yang Sudah Didelegasikan Kemudian Yang Kedua Adalah Informasi Comprehensif Tidak Boleh Satu Bagian Saja Ya Harus Memperhatikan Bagian Bagian Lain Atau Klarifikasi Kepada Yang Lain Untuk Mendapatkan Informasi Yang Comprehensif Ini Indikator Yang Kedua Directing Yang Excellent Kemudian Yang Ketiga Direct Relationship Ya Bahwa Memang Ada Struktural Pemimpin Kemudian Ada Anggota Namun Tentu Seorang Mimpin Yang Baik Mampu Membina Hubungan Ya Yang Secara Langsung Kepada Bawahannya Kepada Anggotanya Sehingga Akan Muncul Rasa Percaya Dari Anggotanya Dan Mau Dan Mampu Melaksanakan Arahan Dari Pemimpin Dan Yang Terakhir Ada Informal Situation Apa Yang Dimaksud Dengan Informal Situation Adalah Bahwa Tidak Hanya Cukup Ruang Ruang Formal Misalkan Seorang Ketua Ataupun Juga Kepala Ruang Ketika Memberikan Arahan Kepada Anggota Anggotanya Tidak Hanya Dalam Kondisi Formal Namun Perlu Dibangun Adalah Situasi Informal Agar Apa Agar Ada Kenyamanan Agar Ada Rasa Kesungguhan Dalam Melaksanakan Tugas Tugas Karena Kalau Kemudian Hanya Dalam Hubungan Hubungan Formal Saja Tentu Akan Dianggap Sebagai Tugas Dan Kewajiban Bukan Sebagai Panggilan Melakukan Aktivitas Dan Menaati Pimpinan Itu Muncul Dari Situasi Informal Sehingga Ada Rasa Kesungguhan Tidak Hanya Mengugurkan Kewajiban Itu Yang Dimaksud Dengan Informal Situation Kemudian Langkah Langkah Dalam Supervisi Apa Saja Yang Pertama Bahwa Kita Harus Menyediakan Apa Apa Saja Yang Dibutuhkan Oleh Anggota Kita Bawahan Kita Terkait Dengan Kebutuhannya Kemudian Juga Tugas Mereka Apa Kemudian Yang Kedua Kita Perlu Melatih Mereka Apa Yang Mereka Butuhkan Terkait Dengan Kerja Kerja Yang Mereka Lakukan Kemudian Yang Ketiga Meskipun Kita Melakukan Supervisi Enaklah Kita Juga Membantu Untuk Mengingatkan Tadi Fungsi Pengarahan Untuk Bisa Mengembangkan Diri Mengembangkan Performanya Untuk Mencapai Tujuan Dari Asuhan Keperawatan Kemudian Yang Keempat Become A Resources Mau Tidak Mau Seorang Supervisor Atau Leader Atau Manager Ia Harus Menjadi Seorang Yang Mampu Menjawab Apa Saja Keluhan Atau Pertanyaan Yang Ditanyakan Oleh Anggotanya Sehingga Ini Dimaksud Become A Resources Jadi Sumber Yang Bisa Memberikan Arahan Memberikan Masukan Atau Bahkan Juga Memberikan Teguran Ketika Ada Suatu Yang Tidak Benar Yang Dilakukan Oleh Anggotanya Yang Terakhir Ada Hold Start Accountable Memastikan Agar Anggota Anggota Ataupun Kenirja Anggota Ini Dapat Kita Lakukan Pertanggungjawaban Sehingga Betul Betul Inilah Makna Dari Supervisi Yang Kita Lakukan Kemudian Yang Terakhir Terkait Dengan Praktek Atau Aktivitas Apa Saja Dalam Melakukan Fungsi Directing Yang Pertama Tadi Surprising Tadi Sudah Pernah Kita Dengar Tentu Tidak Hanya Dengar Tapi Sudah Kita Bahas Kemudian Yang Kedua Degoy Setting Jadi Seorang Yang Mampu Memerankan Fungsi Directing Yang Harus Mampu Bernegoisasi Bagaimana We win Solution Bagaimana Kemudian Ketika Suatu Hal Ada Yang Kurang Maka Ia Perlu Memberikan Feedback Yang Baik Untuk Bisa Menyelesaikan Permasalahan Tersebut Kemudian Problem Solving Ini Ini Kaitannya Dengan Negoti Setting Tadi Harus Mampu Memberikan Solusi Solusi Untuk Menyelesaikan Masalah Karena Tadi Kita Butuh Arahan Kita Butuh Hal-hal Yang Mampu Membawa Kita Kembali Kedalam Tujuan Yang Sudah Kita Tetapkan Kemudian Communicating Tadi Sudah Sempat Kita Bahas Memang Harus Memiliki Kemampuan Komunikasi Yang Baik Sehingga Direction Pengarahan Yang kita Berikan Dapat Optimal Dan Yang Terakhir Adalah Motivating Seorang Yang Memberankan Fungsi Dari Direction Yang Harus Mampu Mengajak Atau Kemudian Berikan Dukungan Dukungan Positif Kepada Para Anggotanya Oke Itulah Kuliah Kita Hari Ini Ini Daptar Pustaka Atau Referensi Yang Bisa Kalian Baca Semoga Bermanfaat Dan Tentu Akan Banyak Pertanyaan Justru Itulah Yang Menambah Semangat Kita Untuk Belajar Terima Kasih Sehari Lagi Mohon Kalau Ada Kekurangan Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh